Intro Hai social lovers, ketemu lagi dengan saya Corin Nah di masak bareng Corin kali ini saya akan membuat kue mangkok Di dalam perayaan Imlek selain kue keranjang Ada tradisi kue lain yang biasanya dihidangkan yaitu kue mangkok Nah kue mangkok ini bentuknya menyerupai bolu kukus Warnanya itu biasanya warna yang cerah, merah muda Teksturnya juga lembut dan empuk Nah untuk tahu proses pembuatannya dan bahan-bahan yang dibutuhkan Langsung kita cek aja ya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue mangkok klasik ini Bahan biang 35 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok teh ragi instan 65 mili air hangat 150 gram tepung beras 25 gram tepung sagu 75 gram tepung terigu protein rendah 150 gram tape singkong 1 butir telur 1,4 sendok teh garam 225 gram gula pasir 200 mili santan hangat dari 1,4 butir kelapa 4 tetes pewarna merah muda Nah pembuatan kue mangkok diawali dengan pembuatan biang Nah untuk pembuatan biang kita tinggal Sampur aja bahan tepung terigu Dan juga ragi instan Juga air hangat Nah airnya hangat Jangan terlalu panas atau masih ada uapnya Karena itu akan menghambat proses fermentasinya Atau akan mematikan si ragi instannya Untuk bahan biang Biasanya kita menggunakan ragi instan seperti ini Nah saya pakai merek vermipan Nah gunakan ragi instan yang masih baru Hindari penggunaan ragi instan yang sudah mendekati masa kadar luarsa Karena ragi yang sudah menjelang kadar luarsa itu akan mengurangi fungsinya Fungsinya atau jangan juga menggunakan ragi yang sudah terbuka terlalu lama Nah ini diaduk rata Nah ini untuk bahan cairnya air hangat Hangat-hangat kuku Jangan terlalu panas Nah kenapa kita menggunakan air hangat Itu untuk membantu mempercepat proses fermentasinya Nah ini cukup diaduk dengan rata aja Nah pastikan semuanya tercampur rata Jangan sampai ada yang menggumpal Nah ini sudah tercampur rata Terus kita tutup dengan plastik wrap Atau saca loplus juga bisa menutupnya dengan kain serbet Nah ini didiamkan Selama 30 menit di suhu ruang Proses selanjutnya yaitu mencampur adonan Nah pembentukan serat dimulai saat penggulenan adonan Nah ini kita campur Tepung beras Tepung sagu Dan juga tepung terigu Nah kita masukkan tapeknya Ini kita remas-remas Sampai tercampur rata Nah untuk penggulenan ini biasanya Akan terasa berat di awal dan akan semakin ringan Ketika cairan yang dimasukkan mulai banyak Nah cairan yang digunakan disini itu Santan Santan yang digunakan ini yaitu Santan dalam keadaan hangat Tujuannya untuk mempercepat atau membantu proses fermentasinya Nah kalau sudah rata seperti ini Kita masukkan bahan biang Yang tadi sudah kita fermentasi selama 30 menit Nah ini sudah berbuih-buih seperti ini Berarti itu raginya masih aktif Nah ini kita masukkan aja Nah ini kita Ulenin Nah santannya itu dimasukkan sedikit demi sedikit Kita masukkan gula pasir Garam Dan juga telur Nah ini sambil di ulenin Nah santannya kita masukkan sedikit Sampai gulanya benar-benar larut semuanya Nah untuk waktu pengulenan adonan itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sama yang tertulis di resep Nah kalau adonannya sudah mulai seperti ini Semi liquid seperti ini Kita bisa mengeploknya seperti ini Nah untuk menghemat waktu dan tenaga Kita bisa juga dengan cara mengocoknya dengan menggunakan mixer Nah kita akan mixer ya Ini benar-benar sampai rata dulu Nah ini kita Kocok dengan kecepatan rendah aja Itu selama 20 menit Nah gunakan wadah yang besar dan tinggi Agar si adonannya itu tidak muncrat-muncrat keluar Nah ini sudah 20 menit Kita matikan Kita ratakan bagian pinggirnya Nah terus kita fermentasikan adonannya Nah untuk waktu fermentasinya itu harus diikuti dengan benar Nah selama proses fermentasi simpan adonan di tempat yang hangat Supaya adonan bisa mengembang dengan sempurna Nah jika waktu yang ditentukan sudah habis Tapi adonannya masih belum mengembang dengan sempurna Nah itu artinya ragi yang digunakan itu kurang bekerja dengan baik Ataupun si suhu udaranya itu kurang panas Seperti kalau lagi musim hujan Jadi masih lembab Nah itu bisa ditambahkan waktunya sedikit Nah ini didiamkan selama 90 menit Nah ini adonan yang sudah difermentasikan selama 90 menit Nah selanjutnya kita tambahkan pewarna merah mudanya Nah ini kita kasih 4 tetes Aduk rata Nah kekentalan adonannya itu seperti ini nih Nah selanjutnya itu proses pengukusan Nah disini penting banget untuk pengukusan kue mangkok ini Nah yang kita gunakan Cucing bisa Cucing yang dari keramik seperti ini Juga bisa plastik seperti ini Dua-duanya bisa digunakan Nanti kita coba dua-duanya digunakan Lebih bagus mana apakah beda atau sama aja hasilnya Nah ini cetakan si kue mangkoknya Dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit Nah ini kukusannya sudah panas Kita siapkan kukusan atau kelakak seperti ini Nah untuk meletakkan cetakannya atau cucing kue mangkok ini Dilakukan harus berjarak Jadi jangan terlalu penuh Supaya si lubang kukusan itu tidak tertutup Dan bisa mekar sempurna Nah ini cucingnya sudah dipanaskan selama 10 menit Kemudian kita tuang adonan kue mangkoknya Nah nuangnya penuh Terima kasih telah menonton! Nah ini ditutup rapat Nah karena kita menggunakan kelakat dengan ujungnya meruncing seperti ini Jadi kita tidak perlu menutup kukusannya dengan serbet Biar si uap airnya tidak menetes di atas kue mangkoknya Nah karena ini bentuknya segitiga seperti ini Jadi dia uap airnya langsung jatuh di samping-samping tutupnya Nah tadi cucingnya itu tanpa dioles apapun ya Biar si kue mangkoknya mekar sempurna Ini sudah 15 menit Kita buka ya Semuanya mekar Tinggal kita keluarkan aja nih Nah ini antara dengan yang cucing yang plastik Dengan cucing yang keramik itu hasilnya kurang lebih sama nih Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan Jadi kalau ada yang bilang bikin kue mangkok itu harus menggunakan cucing keramik Itu bisa kita patahkan sekarang ya Soalnya kita sudah mencobanya dengan kedua jenis cucing ini nih Selanjutnya kita keluarkan kue mangkoknya Nah untuk mengeluarkan kue mangkok ini harus dilakukan dalam keadaan dingin Nah untuk mempercepat proses pendinginan kue Kita bisa siasati dengan menaruhnya di atas air dingin seperti ini nih Nah ini bisa dijadikan tips juga Nah ini membantu agar kue cepat dingin Nah tapi si airnya jangan sampai mengenai si permukaan atau sampingnya Atau samping-sampingnya si kue mangkok ini Nah ini kita tunggu sampai dingin Nah kenapa mengeluarkan kue mangkok harus dalam keadaan dingin Supaya dia licin bagian dindingnya Nah ini gampang banget Ini licin bersih Seperti ini Nah kita tinggal tarik-tarik bagian sisinya sedikit aja jangan terlalu kuat Kita coba di yang cucing keramik Kita coba keluarkan yang cucing keramik Sama juga hasilnya Nah selesai sudah cara pembuatan kue mangkok klasik ini Nah untuk satu resep kue mangkok ini bisa jadi sekitar 24 buah Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa resepnya dipraktikan di rumah Yang belum subscribe YouTube channel kita Buruan subscribe Terus komen like dan share biar semuanya tahu Sampai jumpa di Sampai jumpa di masak bareng korin berikutnya Bye bye